Assalamualaikum, Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Dan saya juga ingin ngucapin hatunuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah SWT Amin Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya Dan hari ini kita akan kasih review sedikit mengenai pertandingan nanti malam antara Persib Bandung melawan Bali United dan juga ada pesan penting dari manajemen untuk komunitas supporter yang salah satunya sudah bersedia untuk melakukan dialog katanya Nah, selengkapnya yang kita bahas di video kali ini Baik teman-teman, langsung kita bahas tema hari ini Tapi sebelumnya untuk review nanti malam pertandingan Persib Bandung melawan Bali United Semua pemain tidak ada yang cedera dan siap diturunkan kecuali minus 3 orang saja yaitu Reki Rahayu dan Fresh Butuan dipanggil untuk di TNI ada kedinasannya dan juga satu lagi Kakang Rudianto yang mengikuti pelatihan atau apa ya sekolah polisinya lah gitu ya dan ini mungkin cukup agak lama beberapa bulan ya tergantung pendidikannya aja di kepolisiannya berapa lama gitu ya jadi ya selama itu pula akan absen di Persib Baik, selanjutnya ini ada kabar yang bagus juga untuk kita semua tahu menurut manajemen Persib Bandung manajemen siap berdialog dengan komunitas supporter yang mana sebelumnya memang sudah sering katanya dilakukan hanya penyampaian hasil dari dialog tersebut tidak sampai ke akar rumput jadi masih banyak teman-teman di daerah yang belum tahu jadi kedepannya akan sering katanya berdialog dengan komunitas supporter yang ada di daerah maksud saya nah ini ada beberapa pernyataan manajemen lah gitu ya jadi akan saya coba langsung bacakan saja jadi menurut manajemen masih banyak komunitas bobotoh yang di daerah belum mengetahui hal yang sudah beberapa kali dibahas diantaranya yang pertama tiket sudah disediakan khusus untuk komunitas 2 hari sebelum hari H jadi lebih cepat daripada tiket untuk umum nah kalau untuk tiket untuk umum misalkan pertandingan hari Kamis dibuka dari hari Senin untuk komunitas bobotoh dibuka sudah dari hari Sabtu jadi ya lebih panjang pembukaan untuk pembelian tiketnya yang kedua harga tiket komunitas sudah dikasih komisi 5.000 rupiah per tiket nah ini menurut saya masih agak rancu nih 5.000 rupiah ini jadi harga tiket untuk komunitas ini lebih murah dikurangi 5.000 daripada tiket untuk umum atau bagaimana jadi ini kita harus perjelas lagi ke manajemen maksudnya dikasih komisi 5.000 rupiah itu bagaimana gitu ya yang ketiga pengurus pusat memiliki kewenangan siapa saja dan distrik mana saja yang dikasih kuota nah ini kemungkinan menurut manajemen ada distrik yang tidak kebagian tiket lalu ya menyalahkan manajemen gitu nah menurut manajemen seharusnya ditanyakan dulu ke pengurus pusat siapa tahu memang tidak kebagian untuk kuota tiketnya gitu nah ini baiknya kedepannya baik manajemen maupun pengurus pusat ya dihitung dululah berapa banyak anggotanya sehingga manajemen pun memberikan ya kuota yang cukup disini juga mungkin ada miskomunikasi manajemen tidak mengetahui data yang seharusnya sehingga kurang gitu ya untuk di atas kuota untuk komunitas Boboto baik yang terakhir manajemen siap datang ke daerah yang selama ini kesulitan membeli tiket yang katanya susah verifikasi dan lain-lainnya jadi nanti komunitas Boboto di daerah akan sering didatengin dan diawasin gitu ya untuk pembelian tiket secara online sampai dengan bisa nah ini ya kedepannya mudah-mudahan terrealisasi lah jadi tidak hanya wacana saja nah itu tadi rilis resmi manajemen mengenai kisruh dengan komunitas supporter mudah-mudahan kedepannya ya permintaan komunitas supporter juga agar lebih mengadakan diskusi terbuka bisa terrealisasi lah ya jadi manajemen juga menerima segala masukan dan komunitas Boboto juga menyampaikan semua hasil sampai ke akar rumputnya mungkin gitu kira-kira baik mungkin kita doakan sekali lagi Persib Bandung meraih kemenangan kedua poin maksimal nanti malam melawan Bali United dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya mudah-mudahan informasi kali ini memberikan manfaat dan wawasan baru buat teman-teman Boboto semua sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Wassalam Dunia